Jadi TeamViewer itu adalah software aplikasi yang gratis Jadi tanpa harus kita membeli Tinggal kita download saja Buka situsnya TeamViewer.com atau www.teamviewer.com Kemudian kita download dulu Aplikasinya Kita download dulu Sebenarnya TeamViewer sudah muncul Tinggal klik unduh atau download Nanti ada beberapa sistem operasi yang bisa kita pilih Kebetulan disini saya menggunakan sistem operasi Windows Jadi pilihnya yang Windows Kalau teman-teman misalnya menggunakan Macintosh atau Linux Maka teman-teman tinggal pilih saja Bahkan kita juga bisa menggunakan Android Jadi dari ponsel kita yang Android Kita bisa membuka komputer kita yang ada di tempat kerja kita Seperti itu Saya pilih yang Windows Kemudian unduh Simpan Kita lihat Masih proses download Kapasitasnya itu sekitar 18 MB Jadi kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke sudah selesai Saya buka foldernya Jadi sekarang kita install dulu TeamViewer Nah TeamViewer ini harus kita install di komputer kita yang ada di rumah Dan di komputer kita yang ada di kantor Atau di setiap kali kita mau menggunakan TeamViewer itu harus terinstall di TeamViewer itu harus sudah terinstall di setiap komputer yang akan kita akses Nah untuk menjalankannya tinggal double klik Atau bisa juga klik kanan Run as administrator Saya double klik saja Ini untuk menginstall TeamViewer ya Run Kemudian nanti akan muncul kotak dialog instalasinya Nah ini kita pilih saja basic installation Kemudian ininya kita pilih personal Accept and finish Tunggu sampai proses instalasinya beres Ini masih proses install TeamViewer ya Masih proses install Oke sudah selesai Saya tutup Kotak dia Apa Window Explorer nya dengan Web browser nya saya tutup Setelah di install Biasanya nanti itu akan muncul sendiri Nah parameter yang harus kita perhatikan adalah Yang pertama adalah ID Yang kedua adalah password Your ID ini adalah ID kita Jadi komputer kita ini punya ID Ini dibuatnya otomatis oleh TeamViewer ya Jadi ID kita ini Seandainya komputer kita Komputer ini Yang saya Komputer saya yang sedang saya pakai ini Mau saya akses dari luar Maka saya harus memasukkan ID ini Dan password ini Nah yang kedua adalah password Password yang muncul ini otomatis Dan password ini sifatnya Temporer atau sementara Sehingga ketika password ini Ketika komputer ini kita restart Atau kita matikan Kemudian nyalakan lagi Maka password ini sudah tidak berlaku Jadi passwordnya sudah diganti dengan password yang lain Itu secara default atau settingan standarnya Seandainya kita mau membuat passwordnya yang permanen Jadi kita buat passwordnya tetap Dengan password tertentu Maka kita lakukan langkah berikut Silahkan lakukan langkah berikut Klik pada connection Kemudian setup Unattended access Next Disini kita pilih misalnya PC Rumah Jadi ini adalah komputer yang ada di rumah saya Kita beri password 123456 Sudah next Kalau ada pilihan seperti ini Pilih saja I don't want to create dan seterusnya Next Finish Nah sehingga Jika kita mau mengakses komputer ini Dari luar atau dari manapun Cukup nanti Di komputer yang ada di luar itu Kita buka Team viewer Akses ID nya ini Passwordnya nanti masukkan Sesuai dengan yang tadi kita masukkan Jadi passwordnya ada dua nanti Password yang sementara ini Dan password yang tetap Yang tadi kita buat Nah oke Ini di komputer saya yang ada di rumah Jadi tadi kan di awal Saya sudah jelaskan Saya mau mengakses komputer saya Yang ada di kantor Jadi Kedua komputer Yang Apa Yang akan saya gunakan ini Di kedua sisinya Di kedua komputer tersebut Harus sudah terinstal Team viewer Sehingga nanti kita tinggal masukkan ID Nah oke Sekarang di komputer saya Sudah terinstal team viewer Di komputer yang ada di rumah Dan sekarang saya akan Mengakses komputer saya Yang ada di kantor Syaratnya Komputer kita itu dari jarak jauh Jadi kita seolah-olah menggunakan komputer itu Seolah-olah di depan komputer itu Padahal kita menggunakannya Dari jarak jauh Nah kalau file transfer itu Hanya untuk transfer file Dari komputer kita Ke komputer yang di remote Atau sebaliknya Saya akan menggunakan remote control Connect Nah kita diminta Masukkan password Nah kita masukkan passwordnya Boleh password yang temporer Boleh password yang permanen Saya sarankan menggunakan yang permanen Kalau sudah klik Log on Tunggu sampai Muncul Nah ini adalah PC saya yang ada di kantor Ini tampilan halamannya Nah kita Jadi kita bisa menggunakan PC saya yang ada di kantor itu Sebagaimana saya menggunakannya Dari depan komputer itu Jadi kita bisa mengetik Misalnya kita buka Microsoft Kita mengetik apa Kemudian kita simpan Kita simpan Save as Misalnya di D Save Misalnya gitu Tutup Kemudian kirim email Buka browser dan seterusnya Jadi kita mengakses komputer itu Seolah-olah kita menggunakan komputer itu Di depan komputer itu Padahal Yang saya gunakan PC kantor ini adalah PC yang ada di kantor saya Sementara saya sekarang Sedang berada di rumah Jadi dari rumah Kita bisa mengakses komputer Yang ada di kantor Dengan syarat Keduanya sudah di install TeamViewer Dan keduanya punya Koneksi internet Kalau sudah selesai Tinggal kita tutup Tinggal kita tutup TeamViewernya Tutup Nah sudah selesai Seperti itu Gitu ya Jadi syaratnya Sekali lagi Di kedua komputer Harus ter install TeamViewer Kemudian di kedua komputer Juga harus Punya koneksi internet Dan untuk mengakses komputer Yang akan kita remit itu Kita merupakan ID dan password Oke saya rasa Cukup Mudah-mudahan Apa yang saya berikan Apa yang saya jelaskan ini Bisa difahami Dimengerti Diikuti Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya